Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Raja Petir Karya Bondan Pramana. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-83. Selamat mendengarkan. Kami ingin tahu, apa yang akan dilakukan Raja Sesat itu, Ki. Doakan saja agar kami dapat mengatasi persembahan-persembahan sesat selanjutnya, ujar Mayang, meyakinkan keputusan kekasihnya. Hati-hati kalian, ujar Ki Amertagi memberi nasihat penuh keharuan. Kami pergi sekarang, Ki. Titip salam untuk, hey, kalian belum meminum air ini, selak Nyi Riwang Nyi yang baru muncul dari ruang dalam sambil membawa minuman dan penganan. Terima kasih, Nyi, lain kali kami pasti tak menolak jamuanmu. Sekarang kami harus pergi untuk mengejar waktu, kata Mayang tegas. Permisi, Nyi. Jaka dan Mayang segera saja berlalu cepat dari ruang tamu kediaman Ki Amertagi, sepasang pendekar muda itu, kemudian menghentakkan kakinya kuat-kuat setelah metjapai ambang pintu. Hop, hip, Ki Amertagi dan Nyi Riwang Nyi hanya memandangi kepergian Jaka dan Mayang yang begitu cepat. Hah, Raja Petir, kau memang pendekar dikdaya, Gumam Ki Amertagi. Kau menyebutnya sebagai Raja Petir, kakang, tanya Nyi Riwang Nyi mendengar gumaman suaminya. Pemuda tampan itulah yang berjuluk Raja Petir, Nyi, jelas Ki Amertagi. Heh, Nyi Riwang Nyi terkejut langit di sebelah timur desa Gandara setelah menjelmakan warna jingga yang begitu menawan. Matahari terlihat perlahan tenggelam kembali ke peraduannya. Alam di pedesaan ini memang menyajikan suasana yang begitu indah. Dan pada saat menghilangnya sinar jingga yang membias, tiba-tiba berkelebat dua sosok bayangan dengan kecepatan luar biasa. Kedua bayangan itu menerobos masuk hutan gindang yang menjadi perbatasan antara desa Gandaras dengan kota raja. Dua sosok bayangan yang melesat cepat itu tak lain sepasang pendekar muda yang sudah cukup tersohor di kalangan rimba persilatan. Siapa lagi kalau bukan Raja Petir dan Dewi Payung Emas. Kita akan tiba lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan, kakang, kata Mayang dengan napas yang sedikit memburu. Bagus kalau begitu, Mayang berarti bisa sedikit beristirahat sebelum melakukan penyelidikan, balas jaka dengan napas lebih teratur. Dua anak berpakaian warna kuning kemasan dan jingga itu terus melanjutkan perjalanan, menerobos perut hutan gindang, namun tiba-tiba saja. Awak aas, Mayang teriak jaka ketika matanya melihat sebatang pohon besar tumbang ke arah kekasihnya. Mayang yang mendengar teriakan peringatan kekasihnya segera melompat cepat. Hop, jaka pun melakukan hal yang sama, hop. Grosak, pohon yang besar itu tumbang, ambruk ke tanah begitu jaka dan Mayang berhasil melompat menghindar. Akan tetapi sebentuk bahaya yang lain harus dihadapi pasangan pendekar muda itu, di depan mata mereka kini tengah berjejer sosok berpakaian seperti kerah. Di tangan masing-masing sosok yang berjumlah belasan orang itu tergenggam sebatang obor yang menyala cukup besar, dugaan jaka dan Mayang, mereka adalah para perampok yang memanfaatkan hutan gindang sebagai markas. Hehehe, salah satu sosok yang bertubuh tinggi besar tertawa keras dengan kaki terangkat dua langkah ke belakang. Serahkan harta kalian kalau ingin selamat melintasi hutan ini, bentak lelaki tinggi besar itu, keras. Nampaknya, dialah yang menjadi pimpinan begal ini. Jaka tak membalas ucapan lelaki tinggi besar yang di tangannya menggenggam sebilah tombak berukuran besar. Tak perlu kita meladeni mereka, Mayang, hanya membuang waktu saja, ujar jaka, hampir mirip bisikan. Tentu saja, kakang, kita harus segera sampai di kota raja, balas Mayang, menyetujui kata-kata kekasihnya. Kalau begitu besiaplah, biar ku beri pelajaran mereka, pinta jaka, dan tiba-tiba saja. Hiya, wus, angin bergulung bagai pusaran angin seketika melesat dari sepasang telapak tangan raja petir yang terhentak kuat, angin yang tercipta berkat pengerahan ilmu pukulan pengacau arah meluruk deras ke arah sosok-sosok yang menggenggam obor. Awal aas pimpinan begal yang bertubuh tinggi besar itu berteriak memperingati teman-temannya begitu melihat bahaya mengancam. Maka belasan lelaki yang merintangi perjalanan raja petir dan Mayang, seketika saja berlompatan cepat ke arah kanan dan kiri untuk menghindari terjangan angin bergulung yang menebarkan hawa panas menyengat, dan pada saat itulah kedua pendekar muda ini menghentakkan kakinya kuat-kuat. Hop, hip tubuh Jaka dan Mayang berkelebat menggunakan ilmu lari cepat tingkat tinggi, yang dibarengi pengerahan ilmu meringankan tubuh yang menjapai taraf kesempurnaan, maka barisan penghalang yang kini sudah longgar mudah sekali dilalui. Namun, bangsat kejar mereka teriak pimpinan begal itu menyadari calon mangsanya lolos begitu saja. Belasan lelaki berpakaian seperti kera yang memang anak buah lelaki tinggi besar itu segera saja bergerak mengejar raja petir dan Mayang, namun sekuat-kuatnya mengejar, usaha yang dilakukannya hanya sia-sia saja. Ilmu lari para begal tanggung itu memang belum seberapa jika dibanding ilmu lari sepasang pendekar muda yang kesaktiannya diperhitungkan tokoh-tokoh sakti golongan hitam maupun putih. Terbukti, jarak buruan mereka semakin jauh saja untuk dikejar. Bangsat rutuk lelaki tinggi besar itu ketika menyadari pengejarannya hanya menemui kekandasan saja. Sementara, Mayang dan Jaka terus berlari mendekati wilayah kota raja. Hmm, mereka tak tahu dengan siapa berhadapan, kakang. Mereka pikir, kita gentar menghadapi, padahal kita belum tentu mampu mengalahkannya. Mayang, selak Jaka dengan tatapan mengerling lucu ke wajah gadisnya. Kau selalu merendah, omel Mayang berpura-pura cemberut. Merendah adalah sikap bijaksana, Mayang sahut Jaka. Kalau kakang terlalu sering merendah, bukan kebijaksanaan yang akhirnya didapat, tapi sikap meremehkan yang selalu mengundang sakit hati, sangkal Mayang yang kali ini dengan wajah dipasang sesungguh mungkin. Tidak begitu, Mayang, kita harus melihat di mana sikap merendah itu harus ditonjolkan. Tolak Jaka atas ucapan si Dewi Payung Emas yang terasa memang tidaklah salah. Sudahlah, kakang memang selalu begitu, Mayang memasang wajah masam. Meskipun dalam keadaan tengah berlari, Jaka masih sempat menyaksikan wajah kekasihnya. Kau jelek kalau cemberut begitu, ledek Jaka cukup jelas. Biar jelek, kakang kan suka, gumam Mayang kesal. Hei, lebih baik kita berhenti bertengkar. Lihatlah, kita sudah memasuki wilayah kota raja. Tukas Jaka seraya menghentikan larinya. Kini Raja Petir melangkah pendek diikuti Mayang. Malam yang mulai diterangi cahaya bulan, mengiringi langkah kaki Raja Petir dan Dewi Payung Emas memasuki kota raja yang juga diterangi cahaya lampu dari rumah-rumah yang cukup besar dan mewah. Masih ada kedai makan yang buka, kakang, kata Mayang seraya menunjuk sebuah kedai. Kita mampir dulu ke sana, kakang. Pasti perutmu sudah merangsek minta diisi, tebak Jaka. Darah cantik berambut panjang dikepang kelabang yang berjuluk si Dewi Payung Emas mengangguk dengan tatapan tertuju ke arah bangunan rumah yang ramai dikunjungi orang. Ayolah kita ke sana. Mayang, barangkali saja dapat diperoleh keterangan yang tak sengaja dari mulut orang-orang di dalam kedai yang bukan mustahil memang penduduk kota raja ini sendiri, ajak Jaka. Kemudian mereka sama-sama melangkah mendekati kedai makan yang semakin ramai dikunjungi orang. Memang, mereka tak lain adalah penduduk kota raja. Memasuki kedai makan ini, Mayang merasakan kerisihan menyergap hatinya. Betapa tidak tatapan mata pengunjung kedai yang umumnya laki-laki langsung menusuk tajam ke arah wajahnya. Memang diakuinya, wajah gadis itu banyak mengundang minat lelaki untuk mengenai lebih dekat dengannya. Namun, justru sikap Jaka nampak biasa-biasa saja. Sedikit pun tak merasa terganggu oleh cara pengunjung kedai makan yang menatap wajah kekasihnya disertai rasa birahi. Malah, di hatinya timbul sebentuk perasaan bangga karena memiliki kekasih yang dikagumi banyak orang. Kita duduk di sini saja, Mayang, ajak Jaka. Raja Petir mengajak Mayang duduk di sudut kedai makan yang memang kosong dan pas untuk dua orang. Akan tetapi, di sebelah meja itu tengah bersantap empat lelaki berwajah garang. Bahkan cara duduk mereka pun terlihat kurang sopan. Di sana saja, Kakang, tunjuk Mayang, menolak ajakan kekasihnya. Ah, lebih baik di sini saja, Mayang, tempatnya pas untuk kita berdua saja. Sedangkan tempat yang kau tunjuk terdapat empat buah tempat duduk, itu berarti kita harus bersantap bersama orang yang sama sekali tidak kita kenal, yang akan duduk di situ juga, tolak Jaka, memberi alasan. Mayang tentu saja tidak bisa mengelak lagi memang ingin bersantap nikmat tanpa harus terganggu oleh kehadiran orang lain yang mungkin saja akan mengurangi selera makan. Dan baru saja sepasang pendekar muda yang berjuluk Raja Petir dan Dewi Payung Emas meletakkan pantat masing-masing, seorang pelayan setengah tua menghampiri. Dia menanyakan, makanan apa yang akan dipesan kedua anak muda ini? Sediakan kami ayam panggang saja, paman, kata Jaka Sopan, dan nasi hangat. Tatapan mata pemuda itu kemudian dilemparkan ke wajah kekasihnya, maksudnya, tentu saja agar Mayang memilih sendiri pesanannya. Buatkan saja hidangan yang sama, paman, ujar Mayang lembut. Kelembutan ucapan Mayang tentu saja membuat empat lelaki bertampang angker menoleh serempak. Busyet, suaranya secantik wajahnya, gorba, kata salah seorang yang memiliki kumis tebal melintang. Kau tidak melihat kalau dia sudah punya pasangan, Narda, tukas lelaki berwajah putih, namun berbintik-bintik hitam, dia tadi dipanggil dengan nama gorba. Mayang bukannya tak dengar namanya tengah diperbincangkan, tapi karena selera makannya tak ingin terganggu, makanya tak dipedulikannya empat lelaki angker itu. Alah, berapa susahnya sih, menyingkirkan anak ingusan itu, dengus Narda, sesumbar, sekarang juga, aku bisa mendapatkan gadis itu. Narda melemparkan tatapannya ke arah gadis cantik itu, Mayang yang mendengar ucapan tak sopan dari lelaki berkumis tebal itu segera saja mengangkat kepalanya, tatapan matanya langsung menusuk tajam ke wajah lelaki bernama Narda. Jangan diladeni, Mayang, ujar jaka, seraya menyentuh lembut punggung tangan kekasihnya. Narda yang mendapatkan pelototan tajam dari Mayang, segera mengangkat kakinya hendak menghampiri, namun cekalan tangan gorba sempat membuat lelaki berkumis tebal itu duduk kembali di kursinya. Jangan mengundang perkelahian, Narda, bukankah tujuan kita datang ke kota raja ini untuk menyaksikan persembahan yang akan dilaksanakan malam nanti, bagaimana jadinya kalau karena kita membuat keributan, prajurit-prajurit kerajaan menahan kita, cegah gorba, mencoba meredam kemarahan temannya. Kata-kata yang diucapkan gorba ternyata mengena juga, terbukti kemarahan yang tergambar di wajah Narda sedikit demi sedikit berkurang. Rupanya dia sadar, kalau tujuannya ke kota raja hanya semata untuk menyaksikan persembahan maut yang baru pertama kali dilakukan Raja Sutrabayu. Buktinya, dua orang temannya juga tak menyetujui tindakan Narda. Sepasang pendekar muda yang mendengar kata-kata lelaki berwajah bopeng itu nampak berpura-pura acu saja. Padahal, mereka sangat mengharapkan pembicaraan itu kembali berlanjut. Namun sampai hidangan di atas meja ludas, empat lelaki itu tak kunjung membicarakan tentang persembahan yang akan dilaksanakan Prabu Setiagara. Tak ada yang dapat kita peroleh keterangan dari tempat ini, kakang, kata Mayang setelah menyekam mulut dari sisa-sisa makanan yang menempel di bibirnya yang merah merekah. Trotet, 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 baru saja jakah hendak menanggapi ucapan kekasihnya, sebuah suara sangkala terdengar cukup jelas, dan bunyi yang terakhir tampaknya disertai pengaturan napas yang cukup panjang. Para pengunjung kedai makan yang berada di dekat pintu masuk segera terlihat beranjak keluar. Rombongan kerajaan, rombongan kerajaan, teriak salah seorang cukup keras. Semua orang yang berada di dalam kedai makan segera bangkit meninggalkan tempat duduk menuju keluar, hanya jakah dan mayang yang masih tetap berada di tempatnya. Trotet bunyi sangkala panjang kembali terdengar, dan pada saat itulah jakah dan mayang bangkit dari depan meja santapannya. Hem, benar-benar rombongan kerajaan yang lengkap, mayang, gumam jakah ketika menyaksikan sebuah kereta kencana yang ditarik empat ekor kuda berwarna putih mengkilat. Di belakang kereta kencana yang diduga jakah berisi Prabu Setiagara, melintas juga sebuah kereta yang tak kalah indahnya, kereta indah itu ditarik dua ekor kuda putih mengkilat persis di bagian depan kereta yang ditarik dua ekor kuda. Terlihat dua bocah umur 10 tahun tengah duduk dengan wajah yang terkesan kebingungan. Tatapan mata mereka menerawang jauh ke depan, kosong, seperti telah terpengaruh oleh sebentuk kekuatan yang tak dapat terlihat di kiri dan kanan sepasang bocah yang tak lain anak kembar Kijagil dari desa Gandaras, nampak dua lelaki berpakaian prajurit bersenjata lengkap. Bocah itu pasti anak Kijagil, Kakang, bisik Mayang. Ya, calon korban pertama dari persembahan gila itu, timpal jakah dengan suara ditekan. Lalu apa rencana kita sekarang, Kakang, tanya Mayang. Kita ikut ke tempat persembahan itu, Mayang, jawab jakah cukup tegas. Mayang menyetujui keputusan yang diambil Raja Petir. Namun untuk ikut ke tempat tujuan persembahan, jakah harus menunggu barisan prajurit kerajaan yang mengiringi dua kereta yang mengangkut sang Prabu Setiagara dan sepasang bocah kembar yang akan dijadikan korban persembahan. Ayo, Kakang, ajak Mayang. Memang saat itu iring-iringan prajurit kerajaan Sutera Bayu sudah berlalu dari hadapannya. Yang ada kini hanyalah penduduk kota raja yang ingin menyaksikan persembahan itu. Ayo, sambut jakah dengan langkah berbaur dengan orang-orang yang ingin menyaksikan persembahan. Hah tiba-tiba saja Mayang mendengus ketika menyadari kalau lelaki berwajah bopeng itu juga berjalan di sisi kanannya. HR, namun lelaki berwajah bopeng yang bernama Narda juga mengeluarkan gerengan kesal, melihat gadis cantik berpakaian jingga yang memelototinya di kedai makan barusan. Jangan cari mampus di sini, Narda, ujar Gorda mantap. Kaki Gorda kemudian melangkah panjang-panjang, mendahului langkah kaki sepasang pendekar muda yang bergelar Raja Petir dan Dewi Payung Emas. Biarkan mereka mendahului kita, Mayang, tutur jakah seraya mencekal pergelangan tangan kekasihnya. Kalau keadaannya tidak seperti ini, biar ku bungkam mulut lancang itu dengan kepalanku, kakang, dengus mayang, melihat wajah jelek lelaki bernama Narda. Trotet bunyi sangkala yang ditiup seorang prajurit kerajaan kembali berkumandang, dan pada saat itulah kereta kuda yang berada pada bagian depan bergerak lebih cepat, diikuti kereta kuda yang di belakangnya. Penduduk kota Raja dan penduduk desa lain yang sengaja datang untuk menyaksikan persembahan pun ikut bergerak dan berlari membuntuti kereta-kereta kuda yang bergerak semakin cepat malam merangkak perlahan, sinar rembulan yang terlihat semakin merata, menerangi jalan yang ditempuh serombongan orang menuju Bukit Kelabang, sebuah bukit yang akan dijadikan tempat acara persembahan. Bukit Kelabang terlihat begitu angker, daerahnya berbatu-batu, dan ditumbuhi pohon-pohon tinggi berdaun jarang yang berkesan kering, sehingga semakin nampak keangkerannya, siraman sinar bulan Purnama di seluruh wilayah Bukit Kelabang juga cukup menampakkan sebuah goa, yakni bernama Goa Persembahan. Sebuah kereta kencana indah berwarna kuning keemasan yang berkilauan tertimpa sinar bulan, terlihat berhenti pada bagian paling depan Goa Persembahan, Prabu Setiagara, tampak keluar dari dalam kereta kebesarannya. Seorang lelaki bertampang angker yang berpakaian hitam menghampiri sang Prabu dari Kerajaan Sutera Bayu ini, diikuti dua orang rekannya yang bertubuh tinggi ringkih dan tinggi kekar. Lelaki berpakaian hitam yang pada bagian punggungnya tersampir, sebuah senjata berupa pecut berbentuk seekor kelabang coklat kehitaman tak lain adalah orang yang menuntut penyelenggaraan persembahan di Goa Persembahan Bukit Kelabang. Dialah lelaki sakti dan memiliki ilmu sihir yang berjuluk Kelabang Sakti, sedangkan laki-laki yang bertubuh tinggi ringkih berjuluk Cengcorang Sakti Lembah Setan, sementara yang bertubuh tinggi kekar berjuluk Gajah Maut Lereng Tandus, kedua orang itu memang kaki tangan si kelabang sakti. Persembahan akan segera dimulai. Yang mulia, ajak kelabang hitam dengan kepala sedikit tertunduk, Cengcorang Sakti Lembah Setan dan Gajah Maut Lereng Tandus juga terlihat menundukkan kepala. Mudah-mudahan tak ada halangan yang membuat persembahan ini gagal dan tidak diterima oleh. Akan kuperintahkan seluruh prajurit kerajaan bersiaga untuk menjaga segala kemungkinan, Grandawa, Selak Prabu Setiagara. Terima kasih, yang mulia, ucap lelaki yang sebenarnya bernama Grandawa. Kini kelabang hitam membungkukkan tubuhnya lebih rendah, dan ketika tegak kembali, langsung diperintahkannya Cengcorang Lembah Setan dan Gajah Maut Lereng Tandus untuk segera menjemput sepasang bocah berusia 10 tahun yang akan menjadi persembahan pertama. Bawa bocah-bocah itu kemari, Marwa, perintah kelabang sakti pada Cengcorang Sakti Lembah Setan yang ternyata bernama asli Marwa. Dua lelaki berpakaian hijau terang dan kelabu langsung bergerak ke arah kereta kencana yang ditempati bocah kembar anak Kijagil, sementara dua bocah kembar itu nampak begitu rapi bagai sepasang pengantin yang hendak diiringi ke pelaminan, pakaiannya yang indah dihiasi bunga-bunga melati yang ditautkan benang sutera. Sementara orang-orang yang turut menyaksikan acara persembahan terlihat semakin jauh berkurang jumlahnya. Itu dikarenakan tak tahan mengikuti lari kereta kuda yang menempuh jarak ratusan pal. Yang mampu bertahan hingga bisa menjapai bukit kelabang hanyalah orang-orang persilatan. Dalam jejaran orang yang hendak menyaksikan acara persembahan, nampak Raja Petir dan Dewi Payung Emas, kedua pendekar muda itu lebih memilih berdiri pada tempat yang sedikit tersembunyi, tak jauh dari tempat jaka dan mayang, terlihat juga empat lelaki berwajah angker yang hampir bertengkar dengan mayang di kedai makan kota raja. Mayang mengarahkan tatapannya ke empat lelaki itu, begitu juga jaka. Ternyata empat lelaki itu bukan orang sembarangan. Mayang, kata jaka, terbukti dia bisa bertahan ikut sampai ke tempat persembahan ini. Kau betul, kakang, timpal mayang, apa yang harus kita lakukan di tempat ini, kakang? Kita saksikan dulu, apa yang akan mereka lakukan, jawab jaka. Hah perbuatan gila, rutuk mayang, jangan keras-keras bicaramu, mayang. Mayang menatap wajah jaka, sungguh tak disadari ucapannya barusan. Suasana bukit kelabang yang diterangi cahaya bulan purnama menjadi lebih hening ketika sepasang bocah yang didandani layak pengantin didirikan pada dua buah batu ceper sebesar tampah. Hem, mayang sutera sepertinya tak sabar melihat lelaki berpakaian hitam yang menjadi pimpinan penyelenggara upacara persembahan. Sementara itu, tatapan jaka justru berkeliaran menyaksikan prajurit kerajaan yang berjaga-jaga di sekitar bukit kelabang, seolah raja petir tengah mengukur kekuatan orang-orang yang mendukung acara persembahan sesat Prabu Setiagara. Mayang, bisik jaka tiba-tiba, ada apa, kakang, tanya mayang. Besiaplah untuk menghadapi segala kemungkinan, aku akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak kembar kijagil itu, ujar jaka. Apa yang akan kau lakukan, kakang, disadari, upacara persembahan itu diikuti tokoh-tokoh sakti golongan hitam, dan juga ratusan prajurit kerajaan sutera Bayu, jelas, mereka berjaga-jaga dan dilengkapi persenjataan. Tunggu saja apa yang akan dilakukan lelaki berpakaian hitam itu, mayang, ujar jaka tanpa memberi tahu pada kekasihnya, tindakan apa yang akan ditempuh. Mayang tak melontarkan pertanyaan lagi, terlebih ketika jaka membungkukkan badan, tampak tangan kanan raja petir meraih batu sebesar kepalan perempuan dewasa, meski dalam hati Dewi Payung Emas muncul berbagai macam pertanyaan, namun tetap mencoba bersabar untuk menunggu apa yang dilakukan jaka. Saudara-saudara sekalian tiba-tiba terdengar seruan keras yang dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam, suara itu seketika mengumandang dan bergema di sudut-sudut bukit kelabang. Kata-kata pembuka itu diucapkan grandawa alias si kelabang hitam dengan tatapan berkeliling, diperhatikannya orang-orang yang menyaksikan jalannya persembahan. Tak lama lagi saudara-saudara akan menyaksikan persembahan yang berguna untuk menjaga keutuhan kerajaan sutera bayu, persembahan ini sekaligus untuk meminta restu pada dewa penyelamat dan dewa pemelihara kedamaian, agar kita semua selalu mendapat keselamatan dan kedamaian, kata kelabang hitam. Tak ada suara sedikitpun yang menanggapi ucapan lelaki yang berjuluk kelabang hitam ini, dan suasana pun menjadi begitu sunyi, jaka dan mayang pun hanya diam saja, namun dalam hati mayang merutuki kata-kata kelabang hitam. Semoga yang kuasa mengutuk ucapanmu, saudara-saudara sekalian. Kata grandawa lagi, di hadapan kita kini, berdiri yang mulia Prabu Setiagara, untuk sama-sama menyaksikan upacara persembahan, perlu diketahui, setelah dua kepala korban terpisah dari badannya, maka akan kulemparkan kepala bocah lelaki itu. Lalu, yang mulia akan melempar kepala bocah yang perempuan ke dalam goa kelabang, jika pada lemparan kedua terdengar bunyi raungan dahsyat, saudara-saudara sekalian tak perlu takut, karena itu hanya pertanda kalau persembahan diterima, tutur grandawa. Orang-orang yang mendengar ucapan lelaki berpakaian hitam hanya terdiam, tanpa sepatah kata pun yang terucap, sepertinya semua orang yang ada di bukit kelabang terpengaruh oleh ucapan-ucapan si kelabang hitam, yang memang memiliki kelebihan dalam hal ilmu sihir. Sekarang saksikanlah bagaimana aku memenggal kepala bocah lelaki ini, ujar si kelabang hitam seraya menyentuh anak lelaki Kijagil yang berada pada tangan cengcorang sakti lembah setan, jika kepala bocah ini terpenggal tanpa mengucurkan darah, berarti persembahan diterima. Puluhan pasang mata yang menyaksikan sikap kelabang hitam nampak tak berkedip, terlebih ketika grandawa meminta sebilah golok besar yang ada di tangan gajah maut lereng tandus. Menyingkirlah kalian, perintah si kelabang hitam pada cengcorang sakti lembah setan dan gajah maut lereng tandus. Maka kedua lelaki bertubuh tinggi kurus dan tinggi kekar itu bergerak meninggalkan bocah-bocah persembahan yang berdiri di atas sebongkah batu ceper. Sesaat lamanya ketegangan membalut hati orang-orang yang menyaksikan jalannya persembahan. Dengan hati berdegup keras, mereka menunggu apa yang akan dilakukan kelabang hitam. Seperti orang-orang lain, Mayang pun merasakan keterpanaan pula, hanya jaka yang tampak lebih tenang dengan telapak tangan menggenggam sebongkah batu sebesar kepalan tangan perempuan dewasa. Namun dibalik itu, siapa yang tahu kalau sesungguhnya tokoh tampan yang berjuluk Raja Petir tengah mempersiapkan sebuah ilmu andalan yang bernama Aji Kukuh Karang. Haiya, keheningan yang dibungkus ketegangan, seketika terusik teriakan si kelabang hitam dengan sebilah golok besar yang terangkat hendak ditebaskan ke leher anak lelaki Kijagil. Her, jaka menggereng marah melihat tindakan gerandawa, maka seketika itu juga. Sing, sebongkah batu yang berada dalam genggaman tangan kanan Raja Petir meluruk deras mengiringi kelebatan golok besar yang hendak memenggal kepala putra Kijagil. Trak, ah, terdengar pekik tertahan yang keluar dari mulut lelaki yang berjuluk kelabang hitam, tubuhnya pun terlihat terjajar dua langkah ke belakang, sementara senjatanya yang berada dalam genggaman terpental dan patah dua. Kejadian itu berlangsung begitu cepatnya, cengcorang sakti lembah setan dan gajah maut lereng tandus pun tak sempat menyaksikan kelebatan sebongkah batu yang dilemparkan Raja Petir dengan kekuatan tenaga dalam penuh, dan pada saat tergempurnya tubuh kelabang hitam, sosok Raja Petir tiba-tiba melesat bagai kilat. Hops, selta step-tep, dua sosok bocah berumur 10 tahun yang berdiri pada batu ceper seketika itu juga lenyap dari tempatnya. Raja Petir memang melarikannya disertai pengerahan ilmu, lejitan lidah petir yang dipadukan ilmu meringankan tubuh dan ilmu cepat tingkat tinggi. Hingga manakala tubuh yang terbungkus pakaian warna kuning itu berkelebat, yang nampak hanya cahaya kuning yang melesat bagai kilat, orang-orang yang menyaksikan terhuyungnya tubuh grandawa dan lenyapnya tubuh sepasang bocah persembahan, nampak seperti terkesima, mereka bengong melompong. Kejar, jangan biarkan dia lolos teriaksi ke labang hitam keras setelah sadar. Cengcorang sakti lembah setan dan gajah maut lereng tandus sama-sama menghentakkan kakinya ke tanah kuat-kuat untuk mengejar orang yang telah melarikan anak kembar kijagil. Hop, hop, suasana di bukit ke labang mendadak menjadi kacau balau. Prajurit-prajurit yang menyadari perintah yang mulia Prabu Setiagara segera bergerak, ikut mengejar ke arah melesatnya bayangan kuning kemasan yang telah menyelamatkan dua anak kijagil dari persembahan sesat yang telah dilakukan Raja Sutera Bayu. Sementara, orang-orang yang hanya bermaksud menyaksikan jalannya persembahan, kini kocar kacir mencari tempat untuk menghindar dari serudukan prajurit-prajurit yang bermaksud mengejar bayangan kuning tadi. Kakang, desah mayang, cemas, semoga tokoh-tokoh sesat tak kuasa mengejarmu. Hanya dalam waktu singkat, seluruh prajurit kerajaan yang bertugas menjaga bukit ke labang telah meninggalkan tempatnya, hanya beberapa tokoh hitam saja yang mengiringi Prabu Setiagara meninggalkan bukit ke labang. Hah, sementara itu mayang, setelah menarik napas berat segera saja melangkah meninggalkan bukit ke labang, langkahnya terayun ke arah sama dengan lari jaka, namun belum juga jauh melangkah. Hei, 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 jangan pergi dulu, urusan kita belum diselesaikan, tiba-tiba sebuah suara yang ditujukan pada mayang terdengar. Semula mayang mencoba mengacuhkan, namun ketika terdengar langkah kaki yang seperti mengejar, langkahnya segera dihentikan. Gadis sombong, sekarang kau tak punya teman, bagaimana kalau persoalan kita dikedemakan tadi diteruskan, tukas lelaki berkumis melintang yang tak lain Narda. Aku mendukungmu, Narda, bukan begitu, Dirman, Sakim, sekaranglah waktu yang tepat bagi kita untuk menyeret gadis cantik itu, timpal lelaki berwajah putih yang dikotori bopeng di wajahnya, dia tak lain gorba. Lantas, tunggu apa lagi, kata orang bernama Dirman, benar, terlalu lama, tak enak rasanya, sambut orang yang bernama Sakim. Aku tak punya urusan dengan kalian, ketus ucapan mayang, langkah kakinya pun kembali tergerak meninggalkan empat lelaki berwajah angker. Hop, Hip, Narda, dan Gorba yang melihat keketusan itu segera melesat mendahului langkah kaki kekasih jaka ini. Mayang tentu saja jadi terbelalak geram, menyaksikan tingkah empat lelaki bertampang kasar yang telah menjengkelkannya sejak di kedai makan tadi. Hah, dasar lelaki hidung belang, sudah kukatakan, aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian, menyingkirlah, jangan halangi jalanku, bentak mayang, keras. Dua lelaki yang berdiri di hadapan mayang hanya cengar-cengir menimpali kemarahan mayang, namun ketika tiba-tiba saja tangan gadis itu bergerak cepat, Narda dan Gorba kelimpungan untuk menghindarinya. Uts, hups, Narda dan Gorba segera melempar tubuhnya ke kiri dan kanan untuk menghindari sambaran tangan mayang yang mengarah ke bagian wajah. Hmm, galak juga kau, Nisanak, Gumam Narda, setelah bisa menguasai keterkejutannya. Aku bukan saja bisa berbuat galak, tapi bisa membunuh kalian semua kalau tak cepat menyingkir dari hadapanku, bentak mayang, tak main-main. Aku ingin bukti, Nisanak, tantang Gorba dengan tangan memberi isyarat mengajak tiga temannya untuk mengurung gadis cantik yang berjuluk Dewi Payung Emas. Majulah kalau itu yang kalian inginkan, sentak mayang, membalas tantangan empat lelaki yang kini tengah mengurung dirinya. Seperti baru menemukan wanita cantik, empat lelaki bertampang angker itu meluruk bersamaan menggunakan tangan kosong. Hiya, Hiya, mayang yang memang sudah muak melihat tampang-tampang kasar di hadapannya, segera saja menyambut serangan dengan jurus menepak laut menggenggam air. Tubuh gadis itu bergerak cepat dan terlihat begitu indah, seperti seorang gadis penari yang bergerak-gerak indah. Namun gerakan itu merupakan sebuah ancaman bagi keempat lelaki yang menjadi lawannya, karena tiba-tiba tangan gadis itu bergerak ke arah dua orang di depannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Raja Petir karya Bondan Pramana, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.